Oke betul, kalau di sini dibuku, satu kasih dia deadline, bagi yang procrastination-nya itu non-motivated, tidak ada motivasi, satu kasih dia deadline, kedua kasih dia reward, jadi ada dua cara di situ untuk mengatasi procrastination yang non-motivated. Oke, nah bagaimana yang life experience ini, kita mengatasi ini, ini ada tipe-tipenya juga ini, yang life experience ini ada satu tipe pemberontak, procrastination, dia tidak memegangkan, dia memberontak. Jadi untuk saya itu harus melihat, supaya kalian lebih produktif, saya harus melihat, ini anak ini procrastination-nya karena apa? Nah, kalau life experience, di sini ada tipe pemberontak, kemudian low esteem, apa itu low esteem, tolong dijelaskan? Apa ini, rendah kepercayaan dirinya, rendah harga dirinya, merasa tidak harganya. Iya, low esteem ini juga menyebabkan, dia selalu tidak percaya diri untuk mengerjakan, makanya, apa? Terjadi penundaan-penundaan, dia mau kerja, ah aku nggak bisa, dia mau kerja, ah aku nggak bisa, ya. Karena apa? Low esteem, rendahnya, rendah diri. Jadi rendah diri itu juga menyebabkan banyak sekali penundaan-penundaan. Dan masing-masing ini harus ada jalan sendiri, yang ini diapakan, yang ini diapakan, yang ini diapakan. Jadi sekarang ini saya, pekerjaan ini, kamu melakukan penundaan, saya harus melihat, kenapa dia itu? Dan saya harus melakukan apa? Jadi ilmu ini untuk diri saya juga. Tidak, kemudian ada perfection, perfectionist. Penundaan karena perfection. Apa itu perfect? Karena sempurna, kerjaannya itu sempurna, bapak. Akhirnya dia malah sibuk untuk membenari yang benar-benar dia belum sempurna, karena nggak pernah kenar. Tidak pernah kenar, betul. Itu penyebab satu, penyebab procrastination itu, salah satu perfectionist. Jadi dia selalu merubah, ini belum, ini belum, ini belum, ini belum, ini belum, 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 belum. Akhirnya pekerjaan, pekerjaan satu hari bisa jadi satu minggu, karena perfectionist, namanya dia. Dia pingin yang perfect gitu loh. Dan itu tidak terkerjakan. Akhirnya, parah juga bosnya. Ada tipe thrill seeker sama arousal type. Apa itu? Arousal dan thrill seeker. Tahu apa itu? Dia mencari tampang. Mencari sensasi. Iya, cari, 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 cari sensasi. Ada tipe yang mencari sensasi. Jadi dia menunggu berbagai makanan pekerjaan untuk mendapatkan satu sensasi. Mencari sensasi ini juga penyebab dari tipe di life experience ini ya. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya? Kalau willpower bisa nggak mengatasi? Ada yang tahu apa itu willpower? Bisa nggak willpower mengatasi? Bisa atau tidak aja jawabannya? Kalau bisa mengapa, kalau tidak mengapa. Sama, tolong, Anipo. Kalau saya kepanasan gitu, kalau di situ tidak. Di populasi kita kira-kira orang yang procrastination kira-kira berapa persen? Ada nggak yang tahu? Kasih pisah kan? Perkiraan aja, perkiraan nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nanti saya lihat kembali datanya di sini. Kira-kira berapa persen? 70 kamu? Banyak amat kamu. Eh, nggak apa-apa? 60 kalau kamu? 65. 65. Kira-kira? Cepatkan siapanya? 70 sampai 70. Riki? 50. 50 kamu? Eh, saya kenapa? Nggak apa-apa, salah. Nggak apa-apa. Cepat. 60. 60, oke. Yang benar itu adalah 20 persen, jadi 1 per 5. Cepat banget. Oke, masih kandir. 20 persen, jadi dari misalnya ada berapa orang? 20 persen itu kan 1 per 5 ya. Jadi dari 5 orang itu 1 itu procrastination. Dari 10 orang, kira-kira 2 itu. Tukan tunda-tunda pekerjaan. Oke. Pekerjaan nggak selesai-selesai sama dia. Dengan berbagai, berbagai tadi ya. Kenapanya itu ya. Kan itu kan di bawah sadar ya. Ada karena game kita, ada karena life experience. Kemudian karena ada, apa namanya? Konteks ya, lingkungannya ya. Oke, jadi itu 20 persen itu ya kita ada berapa? 2, 4, 6, 8, 9. Kira-kira ada yang sekitar 10 orang, laki ada 2 orang. Nah, menentukan pekerjaan-pekerjaan ditunda aja terus. Ingat marshmallow ini, experiment? Experiment marshmallow yang sudah kita laksanakan sama anak-anak? Ya, kalau yang lulus dari situ, yang lulus dari situ, perkiraannya ya, perkiraan dengan tingkat nilai kepercayaan 77 persen, kalau yang lulus itu 20 tahun kemudian, ketika dilihat anak-anaknya, mereka anak-anak yang satu, tahan godaan, pekerjaan lebih baik, pernikahan lebih stabil, daripada anak yang marshmallow-nya itu, ujian marshmallow itu tidak lulus. Kemudian di sini diterangkan mengenai 9 tipe procrastination. 9 tipe. Satu, avoidor, stress, freeze, freeze, tadi dia tidak mengerjakan apa-apa, karena limbik di kepalanya itu on, dan mode-nya mode freeze. Jadi ada satu mode freeze, satu mode freeze, kemudian ketiga, non-motivated, kemudian keempat, pemberontak, tipe pemberontak, kelima, low-esteem, kemudian perfectionist, kemudian pencari sensasi, kemudian equalizer, itu dia menyamanyamakan, kemudian edit, edit, ya suka, apa namanya, terlalu, apa ya, edit itu apa ya, candu terhadap sesuatu, jadi pekerjaan lain itu dia tidak bisa kerjakan, karena dia mengalami kecanduan. Kemudian, willpower itu sebenarnya tidak dari semua, 9 tipe itu sedikit saja yang bisa diatasi dengan willpower. Lalu, bagaimana kita mengatasi penundaan-penundaan dalam pekerjaan, ya, ada ide, sebenarnya ada hubungannya dengan temptation, apa temptation? Temptation, kalau? Temptation, bahasa Inggris? Temptation, kalau lu, kayak target gitu. No, 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 temptation. Temptation. Temptation, please. Temptation. Temptation. Godaan. Godaan, ya, temptation, godaan, jadi willpower, tadi kan kita bicara mengenai willpower ya, willpower, godaannya terlalu berat, jadi misalnya ini, gini lho, saya tunjukin ya, ini ya, timbangan, timbangan, dan willpowernya terlalu kecil, sehingga yang gede itu apa? Yang gede itu godaannya, jadi berat kegodaan. Kalau berat kegodaan, dia membuat apa? Pro-procrastination. Tapi kalau orang yang tidak suka menunda pekerjaan apa? Willpowernya lebih tinggi, sedangkan godaannya itu kecil, jadi karena willpowernya yang besar, sehingga dia tidak melakukan apa? Tidak melakukan, dia non, masuk di non-procrastination. Jadi orang-orang yang suka menunda pekerjaan itu sebenarnya karena dia nggak tahan godaan itu terlalu, godaan itu terlalu gede. Yang gini itu yang bagus gambarnya, nah gini, yang gini yang bagus, gambar. Jadi di sini godaannya gede, jadi dia sendrum berlari kegodaan daripada willpowernya, willpower kecil. Kalau di sini beda, yang non-procrastination, willpowernya besar, temptationnya kecil. Oke, berarti apa yang supaya kita tidak melakukan penundaan-penundaan pekerjaan? Satu, kita besarkan willpower, godaannya kita buang. Nanti saya kasih, saya langsung praktek aja dulu, nanti Ganefo nanti laptopnya menghadap di sini, menghadap di sini, supaya saya mau lihat, saya takut terlalu banyak godaan, nanti dia kalau menghadap di sana. Jadi saya di sini, saya lihat pekerjaannya Ganefo. Karena ini menyangkut procrastination. Saya mau mengatasi procrastination dengan menghilangkan apa? Saya menghilangkan ini, condition, godaan. Kalau sama anak laki-laki itu saya tahu persis godaannya satu main game. Anak laki-laki, saya punya lima anak laki-laki, jadi tahulah, kalau tuan lima anak laki-laki itu kan paham betul. Jadi, saya malah kalau anak perempuan agak stress saya. Kenapa? Karena saya tidak punya anak perempuan yang pernah saya besarkan, kalau anak laki-laki, saya punya lima anak laki-laki yang saya besarkan. Jadi saya tahu, teknik-teknik nanti sudah tahu sama mereka. Oke? Jadi ini ya. Nah, dari yang kita bicarakan tadi, coba saya ingin tahu yang kamu dapat itu apa mulai dari sini. Yes. Procrastination itu sebenarnya bagian dari lokasi, karena mekanisme otak, cara kita memikirkan sesuatu juga. Di mana kerjaan itu adalah respon dari menghindari otak klinik. Itu adalah menjadi salah porsi dari reaksi yang itu. Nah, itu dipengaruhi lebih kental. Pertama, gen. Terus juga, life experience sama juga dengan konteksual atau lingkungan sosial. Nah, kalau dipengaruhi oleh legend itu, dia tercakup oleh supply, thoughtings, media, terus juga personal, motivation. Kalau misalnya dia itu pengaruh dari life experience, itu faktor dari like and dislike, terus juga low esteem, media, sama juga perfeksionis dan mencari sensasi tadi. Kalau yang sosial, mungkin dipengaruhi oleh fisiologi juga. Tadi ada ibu sudah sebutkan memang juga avoiders, apa tipe-tipenya kayak avoiders, dia freeze sama non-motivated. Dari tipe-tipenya itu juga ada kelakuan yang berbeda-beda untuk mengatasinya karena sumbernya juga beda-beda, meskipun sama-sama proteksinasi. Ada sembilan tipe ya, nanti kita bilang lagi-lagi biar lebih paham, sembilan tipe procrastination itu. Kalau tadi kan disebut, perlu di alor chain-nya ya. Nanti mengatasi semuanya itu kita satu-satu, kita bisa lihat itu. Oke, ada tambahan dari Sally tadi, bagaimana orang ciri-ciri non-procrastination sama non-procrastination. orang ciri-ciri non-procrastination. Terus dia diam, terus dia juga ada motivasi, memberentak juga, mencari sensasi. Untuk motivasi itu, pertama kita harus mencinta pekerjaan juga, terus menunda itu karena adanya bedaan yang lebih besar, sehingga kegiatan penundaan. Kamu bisa tambahkan yang terakhir, mengenai bagaimana si non-procrastination sama yang procrastination itu, kenapa hal itu bisa terjadi antara willpower and temptation? Kalau yang procrastination, willpower-nya lebih kecil daripada temptation, jadi lebih terwujud oleh temptation-nya. Kalau misalnya, yang non-procrastination, willpower-nya lebih besar daripada dia termakan oleh temptation-nya. Tentation-nya lebih kecil ya, dia lebih gampang mengatasi. Iya, lebih kecil. Tapi kalau temptation-nya besar, dia nggak mampu mengatasi. Willpower-nya terlalu kecil, anginnya dia tergoda. Anggirnya, dia menunda pekerjaan yang harus dia kerjakan. Oke? Jadi itu mengenai ini ya, strategi yang lain selain tadi adalah motivasi. Meningkatkan motivasi. Tadi ya, seperti kamu bilang. Tadi ya, siapa yang bilang? Kamu ya? Kurang dua ya. Siapa tadi? Meningkatkan motivasinya itu. Jadi, level motivasinya itu yang ditingkatkan supaya prokrastination-nya itu tidak dikerjakan. Itu tidak salah satu. Jadi,